Halo Mas Bro semua, hari ini kita mereview produk terbaru dari Yamaha yaitu Yamaha Fazio yang versi Neo warna biru Tosca Seperti ini penampakannya dari depan, warnanya unik sekali, biru Tosca, birunya cerah sekali Kita pindah ke bagian samping Seperti ini penampakannya dari samping Ini bentuknya agak kotak gitu ya modelnya Kita kemudian pindah ke bagian stang atau kokpitnya Kita lihat seperti ini Seperti ini untuk bagian stangnya Dan untuk instrumen klusternya seperti ini Pada bagian sebelah kiri, pada posisi pengareman Pengareman kiri ini ada parking brakenya Seperti ini parking brakenya Dan untuk instrumennya yang sebelah kiri ini ada Tombol headbing, low beam, lampu jauh, lampu dekat, lampu shine Tombol bell, kemudian sebelah kanan ini ada ISS untuk mematikan off, ini on Kemudian ada tombol hazard, terus tombol start Dan untuk remnya ini, untuk tabung minyak remnya gak kelihatan Untuk cover, dan ini untuk speedonya kecil ya, kotak begitu Dan untuk kabel gasnya ini ada dua cabang ya Kemudian untuk dashboard sebelah kiri ini agak rata Kemudian untuk tool boxnya di dalam sini ada power outlet, 12V Tapi sayangnya kita harus beli adapter lagi Kenapa gak langsung USB ya, jadi langsung pakai buat ngecas handphone Kemudian sebelah kanan untuk kuncinya ini langsung kilas Dan dibawahnya kuncinya ada untuk tempat minum, ini kecil ya, tapi dalam Untuk botol minum, kemudian ini ada untuk cantolan, apabila bawa belanjaan Dan untuk decknya ini, wah lebar rata gitu ya Dan kemudian pada posisi jognya ini, wah jognya ini gede, lebar Bentuknya ini lebar banget, yang di depan ini agak melengkung Kemudian ke belakang ini rata, tapi besar Dan untuk pegangan pembunceng ini besi tanpa ada karet pelindungnya Kemudian bawah jog ini masih ada cantolannya lagi Buat nyantolin belanjaan Kemudian pada bagian footstep sebelah kiri ini kecil ya Tapi bentuknya seirama bodi Sebelah bodinya samping ini ada stiker vazio Warna orange, silver, hitam dan covernya ini Ini yang neo, ini hitam daft, kalau yang luxury itu chrome Ini box, filter, kemudian untuk CVT-nya ini gak ada kickstarternya nih, udah hilang Untuk kickstarter Dan ini untuk standar samping ada covernya Masih tipis, ini standar samping Kemudian ini standar tengahnya, standar 2 Kemudian untuk suspensi belakang ini masih per biasa ya Belum tabung, masih konfesional Kemudian untuk ke bagian belakang ini untuk lampu-lampu masih bohlam ya Kita lihat lampu sennya ini masih bohlam kan Ya masih bohlam lampu sen Tapi ada aksen kayak lampu led sama Lampu belakang, lampu rem Masih bohlam ya Kita zoom Ya masih bohlam Tapi ada aksen-aksen untuk supaya terlihat seperti LED Kemudian untuk sparkboard belakang ini panjang ini jadi aman Kalau hujan, biar gak tercih berat air Dan untuk rem belakang ini masih tromol Tromol Kemudian sebelah kanan ini untuk knalpot Ini untuk lubang knalpot ini agak gak lurus ya Maksudnya belok ya Nah belok ke kanan ke bawah gitu ya Untuk ukurannya kecil, satu jari saya Untuk cover knalpotnya ini lebar ya, polos Ini enak aja biar gak kena knalpot kaki Untuk pendinginan mesin ini masih menggunakan kipas udara Belum air radiator Untuk mesin 125 cc hybrid katanya Dan untuk bagian sebelah samping ini Seperti ini penampakannya Dan first step sama bentuknya sebelah kiri dan kanan tipis Tapi se... ya... Seirama body untuk ini deck tengahnya lebar nih Satu, dua, tiga Tiga telapak tangan Dan ini tempat apinya disini ya Kemudian kita pindah ke bagian depan Bagian headlamp Seperti ini Saya kira ini bentuknya bulat ternyata agak oval ya Terbagi atas bawah Kemudian kita ke bagian tengah Ini agak kayak seperti dasi ya Ini pada Neo warnanya hitam doff Sedangkan di Luxury yang ini warnanya chrome Warnanya chrome Kemudian untuk lampu scene depan ini Sama, masih bohlam Masih bohlam Kita cek satunya Masih bohlam Masih bohlam Kemudian kita pindah ke bagian bawahnya Ini ada bell Dan sparkboardnya ini gede Tuh, sparkboard gede Kemudian pada pengereman depan ini Menggunakan satu piston dari Nissin Untuk ukuran Cek ramnya ini kecil Dan untuk Bannya memakai dunlop Scott Apa ini? Smart Ukurannya berapa nih? 110 x 70 ring 12 Untuk yang bagian depan Kemudian pada bagian belakang Harusnya merknya sama juga Masa beda depan sama belakang Kita putar untuk bagian belakang Ini merknya sama Dunlop Scott Smart Untuk ukurannya Berapa nih? Mana gak kelihatan hitam ini Mada ini Indonesia Ya Ukuran 110 x 70 ring 12 Kemudian ini Ada tempat kunci darurat Ya ini apabila Baterai kunci kilis habis Kita harus memakai kunci Cadangannya Seperti ini Kuncinya Untuk membuka jok belakang Ini kita buka Apa sih isi di bawah joknya Kita buka Seperti ini penampakannya Joknya Ya seperti ini Untuk bagasinya ini 12 liter Lebar, lebar ya tapi gak dalam Ini cuma muat helm bawaannya Kalau helm lain half-face Mungkin mentok Karena pendek sekali Dan ini ada instruksi untuk tekanan ban depan dan belakang Kemudian ini ada tanky-nya Tanki bensin Ini kalau gak salah isinya 5 literan 5 liter Ini kita tutup lagi Ya lumayan nih 5 liter Kemudian ini tak pikir awalnya aki Ternyata Setelah kita buka Ternyata tempat nomor rangka Nomor rangkanya disini Dan ini Eju ya Baik ya Ya kita lanjut Ini kuncinya ya Kuncinya yang kita dapat Ternyata hanya satu ya Tak pikir kita dapat dua Ternyata kita dapat kunci keyless-nya itu cuma satu Jadi apabila ini hilang Kita harus mengganti berapa Sekitar 560 ribu katanya Kuncinya Seperti ini Ada logo Yamaha dan on-off Seperti ini Dan ini ada di belakang itu Ada nomor kodenya Jadi harus Jangan sampai lupa Ini harus disimpan Karena kalau mengganti satu set Kunci keyless-nya Sampai 3 juta lebih Ya kita tutup lagi Oh di bawahnya Masih ada toolkit Toolkitnya ada Bank plus minus Kunci L Sudah itu aja Ya Seperti itu Dan untuk harganya sendiri Di kota Madiun Untuk Fazio Itu berapa ya Kita langsung tanyakan ke sales-nya ya Kita tanya untuk Fazio, Tiponeo, dan Lux Itu berapa harganya Ya kita ke Mbaknya Selamat pagi Mbak Iya Mau tanya Untuk Yang Mbak Fazio Ini ada Berapa jenis ya Mbak Ada dua jenis Ada Fazio Neo Sama Fazio Kalau yang Neo itu OTR-nya 22-800 Kalau yang itu 23-100 Oke Dan untuk unit nih Apakah unit ready Atau harus inden Mbak Kamu boleh tahu Tetap harus inden Oh begitu Ini atas nama Mbak siapa Oke Makasih ya Mbak Infonya Ya Begitulah informasi Dari sales Dari solo motor Untuk Yamaha Fazio Harga On-dread-nya Di area Madiun Apabila ada perubahan harga Mungkin bisa langsung Tanya ke sales-nya Ya terima kasih Setelah menonton video ini Apabila ada pertanyaan Silahkan komen di bawah Jangan lupa like dan subscribe Agar channel ini terus berkembang Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya